Hai hai hai, bertemu lagi bersama gue Tantowiz Gilang Pra Tiktok Hai, apa kabar semuanya? Ya, aku tahu Gimana Gilang? Selama sebulan tidak muncul-muncul Hanya mengupload video satu saja selama sebulan Jawabannya adalah ini Pasti ada yang bertanya-tanya Wow, ini berbeda, ini berbeda dari kemarin Ini berbeda dari kemana? Yep, benar sekali Gue harus pindah tempat tidur Eh, maksudnya Gue harus pindah tempat berteduh Ada sedikit kesulitan Apa aja itu kesulitannya? Banyak banget Banyak Banyak banget Gue harus menyusuaikan lagi Nyusun-nyusun barang Bagaimana caranya gue bisa tetap Take video Youtube Bagaimana caranya tipsy juga Bisa take di sini Shooting di sini Terus gue mempersiapkan ini Semuanya Karena ruangan ini Kamar ini Itu spasenya sangat kecil sekali Jadi gue memutuskan Bagaimana caranya Gue mendapatkan Workspace Yang bagus Yang enak Terus Dan juga gue mendapatkan Tempat beristirahat Bukan selamanya Maksudnya tempat beristirahat Tempat bersantai yang enak Jadi itu adalah di atas Di atas sini Tempat tidur gue Balik lagi Dan bagian di sini Ketutupan Oke Fine Dan di bagian di sini Adalah ruang Ruang kerja Ruang Bukan ruang kerja Ruang tempat beraktivitas Tempat berproduksi Semua Jadi Dan satu lagi masalah gue Semua orang Membutuhkan hal ini Dunia akan hancur Jika hal ini tidak ada Begitu juga Youtube gue akan hancur Apa itu kendalanya Ya itu adalah Internet Gila Gila Internet Aku butuh internet Aku butuh internet Aku Gue mendapat beberapa masalah Karena internet Karena gue harus berurusan Dengan si punya internet Bukan si punya internet Apa provider ya Masalahnya itu Berturut-turut Bertubi-tubi Karena gue sudah memperkonfirmasikan Gue pindah Kontrakan atau kosan Tolong segera uruskan Tapi selama Satu bulan lebih Nggak diurus-urusin Mereka tidak berpikir Bagaimana Gue Ber-youtube Gue Membuka Instagram Mereka tidak memikirkan hal itu Bayangkan Jika kamu tidak ada internet Selama sehari Pasti biasa aja sih Dua hari Mungkin agak sedikit biasa Tiga hari Udah mulai Gemeter ya Tangan ya Empat hari Udah mulai cepat-cepat marah Hari kelima Mood disorder Mood berganti-ganti Dan jalan udah mulai lunglai Kaki sudah tidak boleh menapak lagi Di tanah Hari ke enam Hari ke tujuh Hari ke tujuh Kalian sudah merasa frustasi Hari ke delapan Dan seterusnya Kalian akan mulai gila Begitulah Yang terjadi Di gue Tapi Waktu tetap terus berjalan Semua harus berjalan Sesuai dengan semestinya Apanya gunanya kita berpikir Berpikir Manusia diciptakan untuk berpikir Yap Bener sekali Gue tetap berusaha Bagaimana gue mendapatkan Pelayanan internet yang bagus Berlangganan internet kembali Gue gak mau berlama-lama Karena kalau lama-lama Gue uploadnya Memakan kota yang Banyak Dan gue harus Aduh Oke kalau begitu Kalau kamu suka di like Kalau kamu ingin berkata-kata Di komen aja Kalau kamu ingin mengikuti gue Lagi-lagi dan lagi Di subscribe Oke Bersama gue Tantowi Gilang Pratikto Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax